Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Nah teman-teman, pada video kali ini Gue mau sharing video tentang Eh video, komentar yang ada di kolom komentar youtube Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Yang mungkin serupa dari teman-teman Yang ingin ditanyakan ya teman-teman Ya jadi ada yang nanya gini Assalamualaikum, saya punya luka dekubitus Di atas belahan pantat Sama di paha kiri dan paha kanan bang Saya mau tanya Apakah sudah benar yang saya lakukan Penggantian pembalut luka dekubitus Dilakukan setiap 3 hari Satu kali bang, terima kasih Gue jawab, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Untuk ganti balutan sudah bagus Sebenarnya 3 hari sekali Cuman, ini ada cumannya teman-teman Tergantung nih teman-teman Ngebalutnya pakai apa Jadi sebenarnya Luka itu Semakin jarang dibuka dalam waktu 2-3 hari Maka perkembangannya juga akan maksimal Tapi masalahnya yang kita gunakan dalam menutup balutan itu Balutannya itu seperti apa teman-teman Ya jadi memang luka itu akan cepat membaik Jika suasananya lembab Tidak boleh kering Tidak boleh terlalu basah Ya kalau terlalu basah Biasanya nanti area sekitar luka Yang kulit sehatnya itu akan terjadi iritasi Nah disini Kalau memang dalam waktu 3 hari Tidak banjir Tidak basahnya banget-banget Tidak masalah Tapi misal Dalam waktu 2 hari Balutannya itu basah banget Itu wajib diganti Karena apa? Karena kalau tidak diganti Dipaksakan sampai 3 hari Justru area sekitar lukanya Itu resiko timbul luka Ya entah lecet Entah ruam Ya itu akan berdampak seperti itu Tapi kalau kita menggunakan balutannya bagus Misal udah pakai foam dressing Pakai foam dressingnya tebal Kasahnya juga tebal nutupnya Ya daya serap Eksudatnya juga bagus Ke balutannya tersebut Ya terus insya Allah sih itu aman teman-teman Ya tapi intinya balik lagi apa yang kita gunakan Ya apalagi kalau kita cuma nempelin kasah selembar Terus ditutup sampai 3 hari Ya terus lukanya masih yang banyak putih-putihnya Eksudatnya banyak Cairannya masih banyak keluar Ya itu kemungkinan Tidak akan tahan selama 3 hari Ya sehari 2 hari aja itu sudah banjir biasanya Jadi menyesuaikan kebutuhan si luka teman-teman Intinya seperti itu Jadi tidak wajib 3 hari Intinya tergantung kita melihat lukanya itu Kondisinya seperti apa Nah itu adalah di prinsip perawatan luka modern Jangan lupa juga Setiap ganti balutan luka Wajib banget lukanya disabunin Kalau teman-teman sabunin Pasti teman-teman nanti itu dilukanya Apa namanya Banyak lendir gitu teman-teman Yang ketarik oleh sabun tersebut Ya jadi gunakan sabunnya Sabun khusus cuci luka Ya buat teman-teman Yang butuh jasa perawatan luka Untuk area Jabur Tabik Bisa hubungi gue langsung Lewat WA Konsultasi online Untuk yang di luar daerah Atau luar pulau Bisa teman-teman Berbayar seikhlasnya Ya jadi teman-teman Kalau mau tau tentang luka Bisa datang ke channel gue Yang satunya lagi teman-teman Perawatan luka peluk Ya Apa namanya Cara aja di video paling bawah Itu isinya tentang luka semua teman-teman Gitu Cara gue ngerawat luka disitu Ada semua Ya bahkan ada yang konsultasi online Beberapa tuh lukanya membaik Dan bagus Tanpa gue dateng Tanpa gue ngerawat Ya jadi hanya By WA aja teman-teman Jadi setiap ganti balutan Itu progresnya Jadi di Apa namanya Di share ke gue Bang ini gimana kondisi lukanya Karena apa Karena luka itu teman-teman Setiap ganti balutan Itu harus dikaji ulang Jadi gak bisa Kan kalau teman-teman Di rumah sakit Atau gak di fasilitas kesehatan Ada tuh yang nyuci luka Cuma sirap NHL Habis itu Tempelin yang jaring-jaring Ya tutup Habis itu buka Itu Terus ya kan Setiap buka berdarah Dan lain-lain Ada juga yang cuman diolesin Madu doang Madu Terus ya Itu juga perkembangan Biasanya Ya memang boleh Tapi biasanya perkembangannya Agak lambat ya Kalau metode konvensional Seperti itu Tapi kalau di prinsip Modern dressing Biasanya lukanya itu Apa namanya Kita cuci pakai sabun Ya salepnya juga Bermacam-macam teman-teman Ya gitu Apakah ini perlu Saat ini perlu Antimikrobial Yang kuat Ya kan Lukanya berwarna hitam Pakai apa Kalau lukanya berwarna putih Pakai apa Kalau lukanya udah merah Semua bagusnya Pakai apa Nutupnya pakai apa Ya kan Balutan juga ada banyak-macamnya Kasa Alginat Melolin Foam dressing Dan lain-lain Mungkin itu aja teman-teman Video kali ini dari gue Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton